Intro Hey sahabat kece, rumor putus dari sang kekasih yang merupakan seorang selebriti, pebulu tangkis Yeremia Rambitan mengaku tengah merayakan Natal seorang diri. Yeremia Rambitan awalnya berpacaran dengan Davina Karamoy, selebriti cantik yang sedang naik daun usai membintangi sejumlah seris. Yeremia Rambitan hadir langsung dalam perayaan ulang tahun Davina Karamoy ke-20. Mereka nampak akrab dan terlihat romantis di hadapan teman-temannya. Yeremia dan Davina juga berfoto berdua, lalu foto itu dijadikan wallpaper HP oleh Yeremia, sehingga ia dijuluki Bucin atau Budak Cinta oleh Rekanya di Platnas. Terlanjur viral di media sosial, Yeremia dan Davina akhirnya tak lagi backstreet, tapi mulai buka-bukaan dalam menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Mereka tak sungkan untuk live bareng, baik di media sosial Instagram maupun TikTok. Yeremia suka pernah bermain bulu tangkis bareng Davina dan kawan-kawan. Namun belakangan Yeremia sudah tak lagi menunjukkan hubungannya dengan Davina dan tidak pernah lagi menggelar live bareng di media sosial. Banyak yang menyangka jika dua sejoli ini putus, sebab Davina juga sudah tak pernah lagi berinteraksi dengan Yeremia. Kabar ini diperkuat dengan unggahan terbaru Yeremia Rambitan di Instagram ketika ia tengah merayakan Natal tahun ini. Dalam unggahan tersebut, Yeremia Rambitan mengaku sedang merayakan Natal seorang diri, tetapi ia mencoba untuk gombal jika tahun depan sudah berdua. Mat Natal cemua, semoga damai suka cita menyertai kita semua. Aku sendiri dulu, berdua sama kamunya tahun depan ya. Tulis Yeremia Rambitan di kolom caption. Tulisan ini mengisyaratkan jika Yeremia Rambitan tengah menjomblo. Beberapa waktu lalu, sejumlah netizen juga menduga jika Yeremia sudah bubaran dengan Davina. Ada yang baru putus gua liat-liat. Padahal seru, kalau tahun depan Yere ada yang nyemangatin di Istora, ungkap pemilik akun Twitter at Ciumrela. Itu Yere sama diputus, baru liat konten TikTok orang soalnya. Tanya pemilik akun etriwahyuni underscore is pada November lalu. Baru liat story Yere. Astaga, Yere Davina ini emang cocok banget ya, walaupun temboknya tinggi. Komentar lainnya dari akun etnovitatwt sebelum ada rumor putus. Ya, maklum, Yeremia sendiri merayakan Natal dan beragama Kristen, sementara Davina Karamoy diketahui menganut agama Islam. Terima kasih telah menonton!